Halo DC Mania, jumpa lagi di DC Channel Channel yang mengupas sejarah perjalanan bangsa Indonesia Di video kali ini, kami mau ngebahas sosok presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri Beberapa waktu belakangan, nama Megawati menjadi topik pembicaraan publik Ini karena Megawati mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversial Salah satunya adalah mengenai kelangkaan minyak goreng Megawati mengaku heran melihat antrean ibu-ibu mencari minyak goreng Megawati mempertanyakan, apakah ibu-ibu tersebut setiap hari hanya memasak dengan cara menggoreng Padahal ada cara lain seperti merebus dan mengukus yang tak memerlukan minyak goreng Apa ibu-ibu kerjaannya hanya menggoreng, kata Megawati pada Maret 2022 lalu Pada rakernas 2 PDIP, Megawati kembali melontarkan pernyataan kontroversial Jadi ketika saya mau punya mantu, saya sudah bilang ke anak-anak yang tiga ini Awas loh kalau nyarinya kayak tukang bakso Ujar Megawati yang disambut gelak tawa dua anaknya yang hadir Puan Maharani dan Prananda Prabowo Sontak pernyataan Megawati ini ramai di komentari publik Ia dianggap merendahkan pekerjaan tukang bakso Di kesempatan yang sama, Megawati juga mengeluarkan pernyataan bernada rasis terhadap orang Papua Lalu seperti apa ya sosok seorang Megawati? Berikut ini kami akan paparkan fakta menarik mengenai anak sang proklamator tersebut Megawati Soekarno Putri adalah putri dari Soekarno dan Fatmawati Megawati lahir pada 23 Januari 1947 Sebelum Megawati lahir, Fatmawati pernah bermimpi diberi sekuntum kembang sepatu merah oleh ayah Soekarno Soekarno mengartikan mimpi ini bahwa dirinya akan segera dikaruniai anak perempuan Momen kelahiran Megawati tidak akan dilupakan Bung Karno Malam itu 23 Januari 1947, Guntur menggelegar seperti hendak membelah angkasa Fatmawati terbaring di ruangan khusus yang disulap seperti rumah sakit di istana di Jogja Dikala rasa sakit mendera akibat kontraksi, tiba-tiba lampu padam Atap di atas kamar runtuh, mega yang gelap dan berat melepaskan bebannya Air hujan mengalir seperti sungai ke dalam kamar Tubuh Fatmawati kuyup, peralatan dokter juga ikut basah terkena air hujan Dokter dan jururawat segera mengangkat tubuh Fatmawati memindahkannya ke kamar pribadi Di dalam kegelapan dengan cahaya pelita, lahirlah putri kami Kami menamakannya Megawati, kata Soekarno Nama lengkapnya adalah diah permata Megawati Soekarno Putri Sejarawan Salim Syed mengungkap asal-usul nama Megawati Di malam jelang kelahiran Megawati, Yogyakarta sedang dilanda angin ribut Soekarno lalu bertanya ke seorang pilot India bernama Pat Naik yang ada disana Mengenai bahasa Sansekerta untuk menggambarkan fenomena tersebut Pat Naik menjawab Mega Dari situlah Soekarno terinspirasi memberi nama anaknya Megawati Sebagai anak presiden, Megawati kecil tidak hidup dengan fasilitas mewah Di masa balitanya, Megawati sudah harus ikut sang ayah mengungsi dari istana ke daerah pegunungan di Madiun Bung Karno dan keluarga dibawa ke sana karena saat itu Belanda sudah masuk wilayah Indonesia Hendak menyerang Jogja Bahkan ketika Belanda membombardir Jogja pada agresi militer keduanya Megawati menjadi saksi Ia berada disana ketika bomb-bomb dijatuhkan Usianya tentu masih sangat belia yaitu masih satu tahun Soekarno segera membawa Pat Naik, Guntur dan Mega ke kamar belakang istana Tak banyak yang bisa dilakukan Soekarno saat itu Yang ia lakukan hanya menyelimuti Guntur dengan tikar karena tubuhnya menggigil Di hari itu Soekarno ditangkap Belanda Dua hari kemudian ia diterbangkan ke Brastagi Sumatera Utara dengan status tawanan Rumah tangga Soekarno dengan Fatmawati mulai retak ketika bung besar memutuskan menikahi Hartini Fatmawati sangat marah atas pernikahan itu Ia memilih keluar dari istana Ibu negara ini tinggal di rumah pribadinya di Jakarta Soekarno tak pernah menceraikan Fatmawati Mereka hanya hidup terpisah Dari lima anaknya hanya Guntur yang ikut Fatmawati Sementara Mega dan empat adiknya tetap tinggal di istana bersama bung Karno Tanggal 19 Februari 1963 Beni Murdani diundang ke istana negara Hari itu Beni mendapatkan penghargaan bintang sakti dari Presiden Soekarno Bintang sakti adalah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada anggota militer Pemberian penghargaan itu disaksikan langsung atasan Beni Maijen Soeharto Di tahun 1964, Beni Murdani dipanggil kembali oleh Soekarno ke istana Ketika itu, Beni Murdani menjadi komandan Batalion 1 RPKAD Beni saat itu masih berpangkat mayor Ia dipanggil Presiden Soekarno Karena berhasil mendamaikan pertikaian berdarah Antara pasukan RPKAD dan KKO Marinir TNIAL Presiden Soekarno sepertinya ingin tahu Mengenai peristiwa berdarah antar dua pasukan tersebut Saat melangkakan kaki ke istana Beni Murdani dilanda perasaan galau Ia bingung harus seperti apa menjelaskan Tentang kejadian itu ke Presiden Soekarno Presiden Soekarno menerima Beni di beranda belakang istana negara Selama pertemuan, Beni Murdani lebih banyak diam Presiden Soekarno lah yang dominan mengambil alih pembicaraan Sepanjang pembicaraan, Presiden Soekarno menekankan Mengenai pentingnya keberadaan pasukan elit di tubuh tentara Menurut Bung Karno, pasukan elit dibutuhkan untuk melindungi negara dari ancaman musuh Namun ada satu hal lain yang juga penting bagi Bung Karno Keberadaan pasukan elit, kata Soekarno, harus selalu siap sedia melindungi kepala negara Saat Beni sedang husuk mendengarkan Bung Karno berbicara Tiba-tiba ada perkataan Presiden yang membuatnya tersentak Soekarno menawarkan Beni Murdani bergabung ke pasukan Cakra Birawa Tawaran Presiden Soekarno itulah yang membuat Beni Murdani kaget Beni terdiam beberapa saat Ia bingung harus menjawab apa Beni tak ingin menjadi bagian dari Cakra Birawa Namun ia tidak mungkin menolak permintaan Presiden Beni harus benar-benar memiliki alasan khusus Untuk bisa menolak secara halus tawaran Soekarno Akhirnya Beni menemukan jawaban tepat untuk menolak tawaran tersebut Bapak Presiden, saya ingin jadi tentara yang betulan Jawab Beni Bung Karno tak terima alasan Beni Loh, apa kau pikir Cakra Birawa bukan tentara? Teriak Bung Karno memecah kesunyian istana negara Beni sebenarnya punya alasan mengapa ia tidak ingin menjadi pasukan Cakra Birawa Hanya saja, Beni Murdani tidak bisa mengungkapkan alasan itu ke Presiden Bagi Beni, pasukan Cakra Birawa adalah pasukan yang tidak ada nilainya Beni Murdani dibesarkan sebagai prajurit komando yang tugasnya untuk bertempur Namun Cakra Birawa dibentuk bukanlah untuk tugas pertempuran Dalam bayangan Beni, seorang anggota Cakra Birawa tugasnya hanya berdiri siaga Menjaga keamanan pribadi seseorang dalam hal ini adalah Presiden Bagi Beni, itu bukanlah tugas seorang militer profesional Tapi alasan itu tidak mungkin Beni Murdani ungkapkan di hadapan Presiden Soekarno Atasannya yang juga membentuk Cakra Birawa Beni Murdani pun menjawab pertanyaan Presiden Soekarno Tidak begitu pak, saya ingin menjadi komandan brigade lebih dulu Beni Murdani ngeles Jawaban ini Beni Murdani kemukakan agar Presiden Soekarno tidak bisa lagi menawar Untuk menjadi komandan brigade memerlukan waktu yang agak panjang Karena Beni Murdani saat itu masih berpangkat mayor Oh kamu pahlawan ya, pemegang bintang sakti Tapi komandan brigade ujar Presiden Soekarno sambari berpikir Bung Karno tidak lagi melanjutkan topik pembicaraan mengenai tawarannya kepada Beni menjadi pasukan Cakra Birawa Pembicaraan beralih ke topik lain Topik kali ini pun tak kalah membuat Beni kaget dan bingung Presiden Soekarno tiba-tiba saja berbisik ke Beni Murdani Saya sebetulnya ingin anakku kawin dengan seorang pahlawan Ya seperti engkau ini ujar Presiden Soekarno Bung Karno lalu melanjutkan pembicaraan yang intinya ingin menjodohkan putrinya dengan seorang anggota militer Lagi-lagi Beni dibuat bingung bagaimana menjawab keinginan Bung Karno Beni Murdani tahu maksud baik Bung Karno Namun di sisi lain, Beni Murdani sudah memiliki wanita pilihan yang akan mendampinginya Hanya saja, Beni Murdani mesti memilih kata yang tepat untuk menolak permintaan Bung Karno itu Ia tak ingin jawabannya bisa menyinggung perasaan Presiden Soekarno Benar saja, Beni Murdani bisa menjawab keinginan Bung Karno tanpa membuat Presiden Soekarno marah Pertemuan hari itu bisa dilewati Beni dengan hati lapang Ia meninggalkan istana negara tanpa menanggung beban Menurut sejarawan Salim Said, anak Soekarno yang hendak dijodohkan dengan Beni ialah Megawati Namun Beni lebih memilih seorang pramugari bernama Hartini Ya Desimania, itu tadi kisah mengenai Megawati Semoga kisah ini bisa menambah pengetahuan Desimania semua Ingat, jangan kau benci masa lalu Karena masa lalu adalah guru Wassalam